Halo sobat, Redmi 10C jadi salah satu seri smartphone dari Xiaomi yang paling ditunggu-tunggu. Hal ini tentunya bukan tanpa sebab. Redmi 10C dikatakan menjadi produk smartphone murah dengan spesifikasi yang gak akan mengecewakan. Jadi bagi sobat yang cari smartphone murah, mungkin Redmi 10C ini bisa jadi pilihan. Soalnya Redmi 10C ini dijual dengan harga 1,5 jutaan saja. Di tengah gempuran seri-seri smartphone terbaru saat ini, sulit rasanya menemukan smartphone murah dengan spesifikasi yang oke. Namun jangan khawatir sob, buktinya Xiaomi masih bisa memberikan hal tersebut. Untuk mengenal Redmi 10C lebih jauh, sobat tentunya harus mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya. Baru setelah itu sobat bisa memutuskan untuk membeli smartphone ini atau tidak. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa bergembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, dimensi layar luas. Redmi 10C memiliki layar dengan model water drop notch. Model ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan model lain. Karena gak memakan banyak space, jadi layar bisa terlihat lebih luas dan lebar. Berbeda dengan model poni dan lainnya. Jadi sobat bisa cukup puas dengan tampilan layar yang diberikan. Untuk spesifikasinya sendiri, layar Redmi 10C punya ukuran yang lebar, berukuran 6,71 inci. Menjadikan pengalaman menonton video atau bermain game bisa lebih puas. Layar smartphone ini juga sudah mendukung sertifikasi Widevine L1. Yang berguna untuk menjamin kepuasan dalam menonton video streaming dari layanan seperti Netflix dan Amazon Prime. Kedua, kamera lumayan oke. Gak jauh berbeda dari versi pendahulunya yaitu Redmi 9C. Kini Redmi 10C dibekali dual camera pada bodi belakangnya. Terdiri dari kamera utama 13MP dan depth sensor 2MP. Di sisi lain, Xiaomi juga menyebabkan fitur LED Flash, HDR, dan panorama. Untuk kamera selfie-nya sendiri, Redmi 10C ini membawa kamera beresolusi 5MP. Kamera selfie ini dilengkapi dengan screen flash yang akan membantu pencahayaan saat mengambil gambar. Pencahayaan ini berasal dari layar sehingga foto selfie yang dihasilkan bisa lebih baik. Baik kamera depan dan belakang bisa merekam video hingga resolusi 1080p 30fps. Ketiga, kapasitas baterai besar. Di sektor daya, Redmi 10C dibekali baterai dengan kapasitas yang besar, yaitu 5000 mAh. Xiaomi mengklaim kalau baterainya bisa bertahan selama 190 jam untuk memutar musik, 19 jam memutar video, dan 11 jam bermain game. Tak hanya itu saja, Xiaomi juga membekalinya dengan fitur fast charging 18W, sehingga pengisian dayanya akan lebih cepat. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, ada sejumlah kekurangan yang perlu sobat tahu sebelum membeli Redmi 10C. Pertama, jaringan belum 5G. Kekurangan pertama dari Redmi 10C adalah dukungan jaringannya. Redmi 10C ini hanya bisa mendukung jaringan 4G saja. Jadi, jaringan 5G belum kompatibel dengan seri smartphone ini. Namun, hal ini tentunya bisa dimaklumi mengingat Redmi 10C termasuk smartphone entry level dengan harga terjangkau. Kedua, layar cuma HD+. Redmi 10C memiliki layar berukuran 6,71 inci. Layar tersebut terbilang besar, namun sayang tak diimbangi dengan resolusi yang sesuai. Seharusnya, smartphone ini menggunakan layar beresolusi Full HD, agar layar terlihat lebih tajam dan jernih. Panel yang digunakan masih IPS, sehingga ketajaman layarnya tergolong standar. Bagi sobat yang terbiasa menggunakan smartphone dengan layar Full HD, pasti akan kecewa dengan kualitas layar smartphone ini. Setelah mengetahui spesifikasi beserta kelebihan dan kekurangan Redmi 10C, apakah sobat jadi semakin yakin atau malah ragu? Worth it atau enggaknya bisa sobat tentukan sendiri setelah menonton video ini. Namun, secara umum Redmi 10C ini cukup worth it untuk dibeli, mengingat harganya hanya 1,5 jutaan saja. Jadi, beberapa kekurangan bisa dimaklumi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Xiaomi Redmi 10C. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Krikopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.